Ketua Partai Demokrat Sulawesi Tengah Anwar Hafidh menyatakan siap maju menjadi calon Gubernur Sultan pada Pilkada 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Anwar Hafidh seusai acara silaturahmi bersama para relawan dan simpatisan di Kan Studio Jalan Lamotu, Kelurahan Lire, Kecamatan Palu Barat pada Sabtu 18 Maret 2023 malam. Namun hingga saat ini dirinya belum menentukan dan menemukan pendamping saat Pilkada 2024. Pria yang kerap disapa AHA itu menuturkan saat ini dirinya lebih fokus untuk melakukan silaturahmi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mantan Bupati Morowali itu menjelaskan berkumpulnya dirinya bersama relawan dan simpatisan ini merupakan signal ke depannya menuju Pilkada 2024. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Palu. Silahkan rekan Rian. Ya, baik rekan Danti dan juga Tribuners dapat kami informasikan bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Sulawis Tengah, Jani Anwar Hafidh, menyatakan siap maju menjadi calon gubernur Sulawis Tengah pada Pilkada 2024 mendatang. Hal itu memang diutarakan Anwar Hafidh usai acara silaturahmi bersama para relawan dan simpatisannya di Kan Studio Jalan Lamotu, Kelurahan Lire, Kecamatan Palu Barat pada Sabtu 18 Maret 2023 malam kemarin. Namun hingga saat ini dirinya belum menentukan dan menemukan pendamping saat Pilkada 2024. Tetapi informasi yang kami terima, nantinya ada dua calon yang digadang-gadang akan menjadi pendamping Anwar Hafidh di Pilkada 2024. Bupati Ani, Bupati Donggalak, Kasman Lasa, dan Wakil Wali Kota Palu, Remy Lama Jidur. Anwar Hafidh juga mengatakan saat ini dirinya masih fokus untuk melakukan silaturahmi dalam rangka menyambut silaturahmi Ramadhan. Karena kurang lebih dua tahun belakangan dia tidak pernah berumpul bersama para relawan dan simpatisannya. Dapat kami informasikan juga nanti di dalam acara silaturahmi itu Anwar Hafidh beberapa kali juga melemparkan uang pecahan Rp50.000 sambil berjoget dengan para relawan dan simpatisannya. Tamu yang berjoget itu pun bergegas mengambil uang dari tangan Anwar Hafidh. Bahkan sebelum dilemparkan mereka sudah mengambilnya. Demikian nanti. Baik Rian, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Ketua DPD Demokrat Sultan Anwar Hafidh. Ya, jadi malam ini teman-teman relawan bersilaturahmi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Selaturahmi setelah kurang lebih hampir dua tahun, tidak pernah berkumpul. Dan ini momentum yang sangat bagus menghadapi bulan suci Ramadan. Semua relawan yang dulu berjuang bersama kembali, menyatu kembali. Mudah-mudahan ini sebuah pertanda momentum yang sangat bagus untuk signal. Ya, signal ke depan apa yang harus akan dilakukan oleh teman-teman relawan. Dalam memperjuangkan apa yang menjadi garis perjuangan teman-teman relawan semuanya. Pak, kalau saya dengar-dengar ada wakil gubernur nantinya ada Ibu Reni sama Pak Kasmani ya Pak ya. Kira-kira siapa yang dipilih Pak kira-kira? Ya, nanti ada indah saja yang tentukan nanti ya. Ya, jadi Pak Reset tadi saya dari kesana, Alhamdulillah saya melihat. Karena ada yang saya lihat tadi, ada kita lagi berjuang saya dengan Bapak Bupati Sigi, Pak Kepernuhu. Dalam rangka membangun konektivitas antara Kabupaten Luhutara dengan Sulawis Tengah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!